Hi 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Bukit Tinggi Vlog selamat siang selamat datang di channel kami Bukit Tinggi Vlog pada kesempatan siang hari ini kita berada di tempat gerbang utama pintu masuk istitut teknologi Bandung pertepatan dengan status new normal kota Bandung dan juga dikala pandemi COVID-19 masih terus berlangsung kita berada pada minggu kedua di bulan Agustus 2020 di kota Kembang Bandung ini nah kita lihat memang aktivitas di kampus ITB masih sepi dari kegiatan tatap muka untuk mata kuliah berbagai jurusan namun bagi para sahabat, para adik-adik mahasiswa yang kangen untuk melihat kampusnya dapat kita lihat kondisi kampus pada saat pandemi ini memang agak cukup sunyi dan sepi karena bagi para mahasiswa ITB sendiri yang sudah tidak melaksanakan tatap muka semenjak dari bulan Maret ya hingga bulan Agustus sekarang dan direncanakan sesuai dengan keputusan daripada kampus pelaksanaan tatap muka berkemungkinan besar baru akan bisa dimulai pada bulan Januari tahun depan yakni tahun 2021 nah untuk melepas kangen kita lihat melalui video ini kondisi kampus ITB di arah pandemi depannya di minggu kedua bulan Agustus 2020 selamat mengikuti bagi para sahabat dan para mahasiswa anak-anak kami yang ataupun adik-adik kami mahasiswa ITB yang suka akan video ini silahkan like dan subscribe dan berikan komen serta share ke akun beda sosial lainnya selamat mengikuti memang agak kelihatan jauh beda ya ketika aktivitas akademika di Institut Teknologi Bandung ini berjalan seperti biasa dan di saat pandemi ini memang terasa sangat sepi sekali kita lihat juga para warung-warung banyak yang tidak buka dan malahan kalau pun buka dan ini memang agak sepi pengunjung nah sekarang kita lihat nih kampus ITB ya gerbang ITB yang juga terlihat sepi ya ini adalah gerbang utama masuk ke kampus Institut Teknologi Bandung yang kelihatan sangat sepi sekali yang lewat mungkin para mobil karyawan ataupun desain yang masih melaksanakan kegiatan rutinitas seperti biasa tapi yang namanya mahasiswa seluruhnya dalam bentuk daring yang berkemungkinan besar sesuai dengan informasi yang kita dapatkan bahwasanya pelaksanaan pembelajaran kuliah secara tetap muka itu akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun depan tahun 2021 nah di tempat ini para mahasiswa biasanya ramai sekali melaksanakan ataupun jajan ketika jam-jam istirahat perkuliahan mereka beramai-ramai untuk ke tempat jajanan di depan gerbang ITB ini tapi kondisi ini sekarang tidak lagi seperti biasa sangat terlihat sepi ini biasanya tidak ada yang kosong ya dari para pedagang yang berjualan dari gerbang depan ya seberang gerbang utama ITB di pinggiran itu penuh dengan para pedagang seperti yang kita lihat nah ini banyak yang kosong biasanya tidak ada yang kosong ya sampai ke Masjid Salman sebuah masjid kebanggaan di di Institut Teknologi Bandung ini sangat sepi walaupun hari sudah menunjukkan tengah hari ya sekedar untuk makan siang namun warung-warung pada tutup semua karena memang untuk perkuliahan tata muka itu memang tidak dilaksanakan para sahabat dapat melihat kondisi ini biasanya tidak ada yang loong ya untuk tempat makan, minum para mahasiswa di baik sarapan pagi maupun siang sampai sore namun sekarang kondisi itu jauh dari kondisi-kondisi biasanya nah bagi para adik-adik mahasiswa ITB yang rindu akan kampus karena sudah nyaris ya beberapa bulan belakangan ini kegiatan berkuliahan di kampus ini tidak dilaksanakan secara tetap muka berhubung virus COVID-19 berawal dari bulan Maret tahun 2020 dan sampai saat ini kondisi yang sama masih berlangsung dan diperkirakan pada bulan Januari tahun depan tahun 2021 kalau kondisi ini memang memungkinkan untuk perkuliahan tetap muka akan dimulai kembali namun demikian bagi para adik-adik mahasiswa ITB ataupun yang sangat menambahkan ingin kuliah di ITB ini inilah kondisi ITB saat ini yang memang sepi dari kegiatan mahasiswa yang hanya mungkin aktivitas yang ada di dalam ITB ini memang aktivitas akademika bagi karawan maupun para doksen dan pekorat nah kita lihat kondisi lapangan ITB ini memang biasanya tidak pernah tunyi dari kegiatan tapi di kala pandemi ini memang terlihat sangat sepi dari kegiatan sekali begitu juga dengan kondisi di seberang jalan kampus ITB ini yang biasanya tak luput dari titik keramaian mahasiswa untuk sarapan pagi makan siang berbagai macam kuliner tersubuhkan di setanjang rute ataupun tatuar yang cukup besar itu namun pada saat sekarang ini kondisi itu jauh berbeda yang jualan juga tidak seberapa dan yang ingin mencicipi makanan oleh para pengunjung juga tidak seberapa memang sangat menyedihkan dan memilukan kondisi ini semoga kita berharap kondisi ini cepat berlalu dan berkuliahan tetap muka segera dimulai lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati